Halo, Bedekers! Nama Pangeran Abdul Matin mulai menarik perhatian saat ia bersama ayahnya, Sultan Hasan Albolkiah, menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo 2019 lalu. Sejak saat itu, dia mulai kebanjiran idola terutama dari kalangan cewek-cewek tanah air. Penasaran dengan sosok tampan satu ini? Mari kita bongkar! Pangeran Letan II Abdul Matin lahir 10 Agustus 1991. Ia adalah anak dari Sultan Hasan Albolkiah dan Puan Maryam Binti Abdul Aziz yang merupakan mantan istri kedua Sang Raja Brunei Darussalam. Ibunya berdarah Brunei, Jepang, dan Inggris. Bukan hal yang mengejutkan kalau wajah pangeran satu ini? Sungguh memikat banyak umat. Bukan anak sultan namanya kalau tak menempuh pendidikan di sekolah elit. Pangeran ini menjalani pendidikan dasarnya di Saint Sekolah Andrew, lalu melanjutkan pendidikan menengah di Paduka Seri Begawan Sultan Science College. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah elit yang mana banyak menghasilkan alumni dengan profesi yang handal seperti pengacara, dokter, pendidik, pejabat tinggi pemerintah, ataupun prajurit di Brunei. Kemudian pangeran Abdul Matin melanjutkan sekolah mendengah atasnya di Sekolah Internasional Girudo. Ia mulai belajar dunia militer dengan mengikuti kursus komisioning untuk perwira tentara reguler di Akademi Militer Kerajaan Sandorx pada tahun 2010. Akademi itu merupakan salah satu dari beberapa Akademi Militer Britania Raya dan merupakan pusat pelatihan perwira awal dari Angkatan Darat Britania Raya. Meskipun hanya berlangsung 44 minggu, kursus ini menguras banyak energi sang pangeran. Pengalaman yang tak terlupakan sekaligus sangat berharga baginya adalah saat ia diperintah menggeliparit selama tiga hari tanpa henti. Jika berhenti sedikit saja, maka seorang prajurit akan menendanja. Ia mengakui bahwa hal ini berhasil melatih fisik dan mentalnya semakin kuat. Setahun kemudian, ia pun berhasil naik pangkat menjadi letnan 2. Bukan hanya itu pedikers, rupanya pangeran muda ini adalah alumni King's College London sebagai lulusan seni politik internasional. Tak lama berselah, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya dan meraih Master of Arts dalam study internasional dan diplomasi dari Sekolah Study Oriental dan Afrika Universitas London. Karena jiwanya masih tertambat pada dunia militer, bagai belajar menjadi pelat. Lalu di 2018, Pangeran Abdul Matin sudah memenuhi syarat sebagai pelat helikopter dari Sekolah Terbang Helikopter Pertahanan di RAF Shawbury dan ia pun naik pangkat menjadi mayor. Waduh, bagaimana hatiku tidak ikut diterbangkan juga? Lalu, gimana ini soal kehidupan pribadinya? Pria yang bernama lengkap, Duli, yang teramat mulia pada kasuri pangeran muda Abdul Matin? Pangeran ini sangat gemar berolahraga. Dilihat dari unggahan Instagram miliknya, dia sering membagikan aktivitas berolahraga, terutama saat ia menunggang kuda untuk bermain polo. Fakta menariknya, dia pernah mewakili Brunei Darussalam di Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 2017 dan 2019 dalam uji kehebatan memainkan berlegu di atas kuda itu. Selain itu, dia amat menyukai sepak bola dan mengakui bahwa David Beckham adalah idolanya. Pangeran Abdul Matin juga tertarik pada seni belah diri, terbukti yang seringkali mengunggah kegiatan tingju di Instagram miliknya. Pantas aja ya, kalau otot lengannya semakin kuat, unggahan itu banjir pujian, terutama dari mereka yang amat mengagumi poster tubuhnya. Seolah tak puas 1-2 cabang olahraga, Pangeran Matin juga gemar olahraga lainnya, seperti snorkeling, skydiving, golf, sky, mendayung, dan puluh tangkis. Wah, kalau segitu banyak hobi olahraga, kira-kira gimana bagi waktunya ya? Sebagai penggemar Pangeran Abdul Matin, tentu kamu penasaran kan? Siapa sih wanita beruntung yang dekat dengan Pangeran dari negeri kehegas alam ini? Dikabarkan bahwa Pangeran Matin sedang dekat dengan Anisha Isa Kalebik. Perempuan cantik ini juga kabarnya berdarah biru. Ia adalah cucu dari Pehing Dato Haji Isa, yang merupakan penasehat Kesultanan Bruni Darussalam. Mereka sering tertangkap kamera atau saling membagikan momen di akun media sosial masing-masing saat menghabiskan waktu bersama. Lihat saja foto-foto kemesraan mereka. Foto kebersamaan Pangeran Matin bersama Anisha saat menghadiri salah satu resepsi pernikahan. Kedua, foto ini sepertinya momen double date bagi Pangeran Matin dan Anisha. Ketiga, foto ketiga ini memperlihatkan kedekatan antara Pangeran Matin dan Anisha selayaknya dua sejul yang sudah sangat akrab. Serah sibuk kan? Eits, jangan iri ya bedikers. Jodoh di tangan Tuhan kok. Sebagai Pangeran Muda dari salah satu negara kaya di Asia Tenggara, kira-kira berapa sih total kekayaannya dari Abdul Matin? Dengan kekayaan sang ayah yang mencapai 2.8 miliar USD atau setara 400 triliun rupiah, Pangeran Muda ini tentu bisa hidup mewah selayaknya Pangeran Dalam Negeri Dongeng. Saat ini Pangeran Matin tinggal di istana Nurul Iman di Bandar Seribegawan yang disebut-sebut sebagai istana terbesar di dunia yang hampir seluruh dinding ruangannya dilapisi emas. Istana yang dirancang oleh seorang arsitek asal Filipina, Leandro Vilaksin ini memiliki kurang lebih 1.800 kamar tidur, 257 kamar mandi, 18 lift, sebuah masjid yang mampu menampun 1.500 jemaah, dan sebuah aula untuk menjamu para tamu atau mengadakan kegiatan-kegiatan khusus yang sanggup menampun hingga 4.000 orang, serta 5 kolam renang. Bahkan, istana Nurul Iman ini dilengkapi garasi mobil yang sangat luas untuk menampun ratusan mobil koleksi kerajaan. Ya tak kalah menariknya, istana ini pun memiliki kandang kuda yang dilengkapi fasilitas AC. Gila gak tuh? Ngomongin soal hewan peliharaan, pangeran muda ini dikabarkan memelihara beberapa hewan langka, misalnya seekor harimau putih. Saking sayangnya dengan anak harimau itu, Conan yang menjuluki dirinya father of tiger. Wow, tau gak, kalau harga beli dari harimau putih itu bisa mencapai miliaran rupiah lho? Wah, 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 itu anak harimau lho pangeran, bukan anak kucing. Hati-hati. Dan seperti menyaksikan adegan di dalam film, pangeran mati ternyata memiliki pesawat jet pribadi yang didesain super mewah. Dia pun mengikuti jejak ayahnya yang juga mengoleksi banyak mobil. Dilansir dari berbagai media, Sultan Hasan al-Balkia diketahui mengoleksi 7.000 unit mobil mewah dari berbagai jenis yang diperkirakan nilainya mencapai 5 miliar dolar atau sekitar 70,8 triliun rupiah. Memiliki lebih dari 600 Rolls Royce, 450 jenis Ferrari, dan lebih dari 300 Bentley. Wow, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Eh, salah. Mobil koleksi ayahnya ini tak akan beralih tangan kalau bukan ke anaknya. Iya kan? Dari lengat Instagram miliknya, anak ke-10 Sultan Hasan al-Balkia ini setidaknya sudah sering mengendari dua mobil Ferrari. Dia juga sering kali berkendara dengan menggunakan motor kesayangannya. Ini kendaraan yang nampak ya. Aku yakin sih masih banyak kendaraan yang tak ditampakkan di media. Karena keluarga Sultan Brunei Darussalam kan memang dikenal sebagai keluarga yang tak mengumpar harta kekayaan yang dimilikinya. Darwira Sultan emang gini sih? Selain berupa kendaraan, aset pangeran mati berupa rupah mewah di jantung kota Laden, St. Jens Lodge di Region Park, dan beberapa negara Eropa lainnya yang belum diketahui pasti lokasinya. Kalau menurut kamu, apakah pangeran Abdul Mati layak diberi gelap? The Real Crazy Rich Asien? Terima kasih telah menonton!